Pemirsa, Tim Lowo Polsek Umbul Sari berhasil menangkap presidivis pencurian antarwilayah yang merupakan warga asal desa Gunung Sari. Tersangka yang selama ini meresahkan masyarakat tersebut terancam di jerat pasal 363 dengan hukuman 5 tahun penjara. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan dalam tajem, berita jember hari ini. Terima kasih telah memilih tajem sebagai sumber informasi Anda. Saya Ejah Lisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beraktifitas, sampai jumpa dan salam. Penangkapan terhadap pelaku pencurian bernama Willy Isnaini, warga Dusun Banjar Sari, Gunung Sari ini dilakukan di rumah temannya pada malam hari, agar proses pengamanan berlangsung lancar. Setelah melakukan pengamatan, polisi langsung meringkus pelaku untuk dibawa ke Mapolsek. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pencurian apa yang dicuri, mas? HP. Kalau nggak ketahuan, mas rencananya dibuat apa, mas? Buat makan sehari-hari. Mungkin juga urusan perut ya, mas ya. Pernah berurusan dengan polisi, mas? Sebelumnya? Pernah. Kasus apa, mas? 303. Berarti pernah ditahan ya, mas ya. Menurut Kapolsek Umbul Sari, Muhammad Lutfi, pelaku yang dulunya juga pernah berurusan dengan kasus hukum ini akan dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saya melakukan ungkap dan penangkapan terkait kejadian pencurian unit HP di Desa Gunung Sari. Nah, dapat saya jelaskan, untuk tersangka yang kami amankan adalah residivis yang sudah dua kali keluar masuk penjara dan yang kesangkutan juga termasuk jaringan Cirebon, Jawa Barat untuk spesialis pencurian dalam rumah dan perutuan. Dari Umbul Sari, Sukito, Jumbo Satu TV, melaporkan.